Jajang bin Anwar, pemuda berusia 24 tahun dihadiahi timah panas oleh anggota Satreskrim Poles Karimun karena saat dilakukan penangkapan berusaha melarikan diri dan melawan petugas dengan sebilah pisau. Selain Jajang, polisi juga berhasil mengamankan 7 pelaku lainnya. Dalam melakukan aksi kejahatannya, para pelaku tidak segan-segan melukai para korbannya. Para pelaku ini ditangkap setelah melakukan aksi pencurian di perumahan Balai Garden dan berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 59 juta rupiah. Pelaku yang melakukan pencurian di perumahan Balai Garden, yaitu Saudara Suryanto. Kita amankan juga, tapi dia ini kasus pencurian dengan pemberatan, TKP, Pusidiyah, Sesana. Sementara itu, Tersangka Jajang telah mengakui perbuatannya yang melakukan aksi pencuriannya dengan merusak jendela beserta tralis besi, di mana uang tersebut sempat dibagi-bagikan kepada rekan-rekannya yang membutuhkan. Dirinya juga mengaku telah melakukan aksinya di 31 TKP. Kiraan dolar sudah tidak dicapai kembak, kalau tukaran luang Indonesia 35 juta. Sempat di ini ya, sempat dikasih-kasih ke orang ya? Sempat, Pak. Berapa juta yang dikasih ke orang? Sempat dikasih ke orang, rata-rata untuk kokos, kesana-kesini, habis semua, Pak. Para tersangka dijerat dengan pasal 362 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka harus mendekam di sel tahanan Polres Karimun. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.